Renjana Pendekar, Jilid 16. PWE Giyok benar-benar terus pulas. Waktu mendusin, bau harum bunga, sinar bulan purnama, semua sudah tidak ada lagi. Yang ada cuma remang-remang sinar seng suria yang meliputi bumi. Di kejauhan terdengar suara burung berkecau. Menyusu lantas terlihat sesosok bayangan orang yang ramping muncul dari balik kabut pagi dan mendekatinya dengan perlahan. Kedatangannya laksana membawa suasana baru bagi bumi raya ini. Sinar matanya gemerdeh terang, jernih dan murni, berbeda dengan sorot metel hei hang hujin yang tajam dan genit itu, juga tiada sedih dan duka seperti sorot metelintai'i. Dunia yang ruat ini, bagi pandangannya seolah-olah juga sedemikian sederhana, bersahaja tanpa sesuatu hiasan. Dia pandang J. PWE Giyok, lalu menegur dengan suara merdu, wahai walet yang tersesat, akhirnya kau sadar juga. Di dunia ini masih banyak air sumber yang jernih dan manis, mengapakah sengaja minum marak? J. PWE Giyok menghela nafas perlahan, gumamnya, kesesahan orang hidup. Dengan sendirinya tak dapat dipahami oleh nona kenari. Gadis itu memang si nona kenari kilenggan. Mendadak ia pun menghela nafas, lalu ucapnya dengan sayu, tahukah kau si kenari yang tadinya tidak tahu apa artinya sedih, Kini juga mulai gundah? Memangnya kenapa nona merasa gundah? Tanya PWE Giyok dengan tersenyum getir. Tiba-tiba air matu kilenggan menetes jatuh, jawabnya, sarang si kenari telah penuh digenangi darah. Dia tidak dapat berdiam lagi di situ. Oh, kenari yang harus dikasihani, kini tiada tempat lain lagi yang dapat ditujunya. Mendadak dia pegang tangan PWE Giyok dan menyambung dengan setengah meratap. Oh, kumohon padamu, bawalah serta diriku, kemanapun juga akan kuturut padamu. Tergerak hati PWE Giyok, jawabnya dengan suara keras, care bagaimana kau tahu siapa diriku ini? Mengapa kau ingin ikut bersamaku? Ku kenal matamu ini, kata kilenggan. Sedemikian bajik, sedemikian bagus matamu ini dan juga sedemikian perwira, sama seperti burung walet. Matamu yang lain daripada yang lain ini, mana bisa ku lupakan? Gadis yang lingelung ini ternyata memiliki daya pandang sepeka ini. Barang sesuatu yang diketahui setiap orang mungkin takkan dipahami olehnya, tapi sesuatu lain yang tak dapat dipecahkan orang lain justru dapat diketahui olehnya. Mungkin inilah sebabnya dia tidak paham kata-kata manusia, sebaliknya paham bahasa burung. PWE Giyok terdiam sejenak. Ucapnya kemudian dengan tersenyum, kau tahu, tak mungkin kau dapat ikut pergi bersamaku, sebab tempat yang hendakku tuju itu di mana-mana penuh bahaya, setiap orang bisa membuat susah padamu. Tidak, aku tidak takut, di bawah perlindunganmu, apapun aku tidak takut, jawab Leng yang tegas. Dia pandang PWE Giyok dengan termangu-mangu, sorot matanya penuh harap juga penuh kepercayaan terhadap anak muda itu. Menghadapi sorot metode demikian, siapa pula yang tega menolak permintaannya? Akhirnya PWE Giyok menarik nafas panjang, katanya, jika kau ingin ikut padaku, sungguh aku pun tidak dapat menolak permintaanmu. Cuma, aku sendiri tidak tahu apakah dapat melindungi diriku sendiri atau tidak, care bagaimana ku tahu akan bisa melindungi dirimu. Leng yang tertawa, katanya, ku tahu engkau pasti akan menerima permintaanku. Begitulah PWE Giyok berjalan di depan dan Leng yang ikut di belakang, sama sekali ia tidak peduli kemana pun PWE Giyok akan pergi padahal PWE Giyok sendiri pun tidak tahu dirinya akan pergi kemana. Dia berjalan dengan hati bimbang. Selagi merenungkan ke arah mana harus dituju, tiba-tiba terdengar angin berkesiur, empat orang melayang keluar dari balik pohon sana dan menghadang di depannya. Gerakan keempat orang ini demikian cepat dan gesitnya, jelas semuanya adalah jago-jago kelas tinggi. Segera PWE Giyok dapat melihat jelas siapa keempat orang ini. Kiranya mereka adalah samaran komplotan jahat itu, yakni Ong Uhlao, Lim Soh Koan, Ong Sin Jiang dan Sebun Bukut. Ong Uhlao mendahului maju dan menegur dengan sorot metel, tajam, kau J.PWE Giyok bukan? Cahyai memang J.PWE Giyok adanya, jawab PWE Giyok hambar. Siapakah anda sekalian dan ada urusan apa? Empat pasang metel yang tajam dan kejam itu sama menatap muka PWE Giyok. Mereka ingin tahu bagaimana perubahan sikap anak muda itu, tapi PWE Giyok hanya tenang-tenang saja. Matelumlah, sudah terlampau banyak pengalaman pahit serta kejadian seram yang dialaminya, di dunia ini sesungguhnya tiada sesuatu urusan dapat menakutkan dia lagi. Ong Uhlao bergelak tertawa, katanya, J.Kong Chu baru saja terjun di dunia Kang Ho dan lantas mendapat perlakuan istimewa dari Hei Hang Hu Jin, dengan sendirinya J.Kong Chu mempunyai asal-usul yang lain daripada yang lain pula. Kami tidak berani sembrono, yang kami inginkan adalah belajar kenal dengan ilmu silat J.Kong Chu. PWE Giyok terbahak-bahak, jawabnya, kiranya keterangan Hei Hang Hu Jin kemarin belum meyakinkan kalian sehingga sekarang kalian hendak memaksa aku mengeluarkan kungfu perguruanku, Maksud tujuan kalian ingin membuktikan apakah diriku ini J.PWE Giyok yang mati kemarin ini atau bukan? Ia sengaja membongkar maksud tujuan mereka. Tapi air muka Ong Uhlao ternyata tidak berubah, dengan tersenyum ia berkata, Akhir-akhir ini di dunia Kang Ong sedang digemari ilmu Tata Rias, hal ini kukira cukup diketahui olehmu. Apakah Cai Hei mengalami Tata Rias? Masa kalian tidak dapat melihatnya? Ujar PWE Giyok. Ilmu Tata Rias di dunia ini memang beraneka ragamnya, justru lantaran kami tidak dapat membedakannya, Maka terpaksa harus berlaku lebih hati-hati, Ujarong Ulao dengan tersenyum. Oleh karena itulah, asalkan anda memperlihatkan sejulus dua, segera kami akan mengundurkan diri. Gemerdep sorot meta PWE Giyok, katanya, Sungguh aku tidak mengerti, sebab apa J.PWE Giyok yang telah mati itu bisa membuat kalian sedemikian khawatir, Kan jelas dia sudah mati, mengapa kalian masih merasa tidak aman? Berubah juga air muka Ong Ulao, jawabnya dengan dengis, Silakan anda menunjukkan sejulus dua jurus dan segera akan kau ketahui sendiri, Sambil bicara, segera pedangnya menusuk ke depan, serangan cepat dan mantap, Inilah jurus Jong Leong Tai Tau atau Nagatua Angkat Kepala, suatu jurus ilmu pedang perguruan Ong Ulao sendiri. Ajan tetapi J.PWE Giyok tidak nanti terpancing dan memperlihatkan ilmu silat perguruannya sendiri. Ilmu silat bukek P memang bergaya khas dan tidak sama dengan kufu dari perguruan lain. Asalkan dia memainkan satu jurus saja segera akan dapat diketahui asal-usulnya. Maka mendadak terdengar suara terang yang nyaring dan keras, pedang Ong Ulao yang menusuk lurus ke depan itu terpukul menceng, Padahal tenaganya boleh dikatakan jarang ada bandingannya, tidak urung ia merasakan pergelangan tangannya lindu pegal. Tiba-tiba saja dilihatnya seorang gadis jelita berbaju seputih salju dengan memegang dua pedang pendek telah menghadang di depan J.PWE Giyok dengan tertenyum berkata, Dia orang baik, kalian jangan membuat susah padanya. Berubah air muka Ong Ulao, jawabnya, siapa Nona? Mengapa kau membelanya? Ayahku sangat gemar membunuh orang, ciciku juga suka membunuh orang, jawab si Nona yang bukan lain daripada Kileng, Yan, meski aku tidak suka membunuh, tapi aku pun tidak suka menyaksikan sahabatku di angiaya orang lain, apalagi dibunuh. Sembari bicara dia terus putar kedua pedang pendeknya. Gerak tubuhnya begitu enteng gemulai, tapi ilmu pedangnya justru sedemikian aneh, cepat lagi ganas. Sungguh PWE Giyok sendiri pun tidak pernah menyangka Nona yang baik itu memiliki ilmu seganas itu. Baru saja Kilenggan menyelesaikan ucapannya tadi, sekaligus dia sudah melancarkan serangan 49 kali. Begitu gencar serangannya hingga membuat Linsoh Kuan dan tokoh-tokoh yang tergolong jago pedang terkemuka itu sama melongo kaget. Tapi Kilenggan lantas menghentikan permainan pedangnya, kemudian berkata dengan tertawa, Orang-orang bilang ilmu pedangku ini sangat keji dan ganas, apakah kalian juga berpendapat demikian? Hihi, bagus, ilmu pedang bagus kata Ong Ulo dengan menyengir. Meski ilmu pedangku ini dibilang keji dan ganas tapi tidak kugunakan terhadap manusia, tutur Kilenggan. Asalkan tidak digunakan membunuh, betapapun keji dan ganas nefas sesuatu ilmu pedangkan tidak menjadi soal, betul tidak? Ong Ulo memandangnya sejenak, lalu dipandangnya pula J.P.W.E. Giyok, tanpa bicara mendadak ia berpaling terus melangkah pergi dan dengan sendirinya diikuti oleh orang-orang lain. Lenggan menyimpan kembali kedua pedang pandangnya, seperti tidak pernah terjadi apapun ia pandang P.W.E. Giyok, katanya dengan tertawa linglung, marilah kita pun pergi. P.W.E. Giyok menghela nafas, katanya, kau minta perlindunganku, tapi siapa tahu justru kau yang melindungi diriku. Selama ini telah kuremahkan dirimu, sungguh tidak terduga ilmu pedangmu sedemikian hebatnya. Sinona berkedip-kedip, katanya dengan tertawa, jadi kau pun memuji kebagusan ilmu pedangku, semua burung kawanku juga bilang demikian. Kata mereka, setelah si kenari mahir ilmu pedang, selanjutnya tidak perlu lagi khawatir diserang oleh halang. Menurut kau, orang-orang tadi elang atau bukan? Begitulah sepanjang jalan si Nona Jelita terus bicara tentang diadan burung, tertarik juga P.W.E. Giyok oleh ceritanya sehingga tidak merasa kesepian dalam perjalanan. Semula P.W.E. Giyok merasa sedih juga bagi jalan keluar dirinya, namun setelah dipikir pula, dunia seluas ini, kemanapun boleh pergi, dengan berkelana di dunia ini kan sekaligus dapat menyelidiki rahasia komplotan jahat itu. Karena pikiran itu, tekanan batinnya menjadi longgar. Waktu beristirahat di suatu rumah makan, ia minta disediakan dua poci arak seakan-akan hendak merayakan hidup barunya. Kilenggan ternyata mengiringi dia minum dua cawan. Burung kenari yang cantik ini jadi tambah lincah dan terus mengoceh ke barat dan timur, berulang-ulang ia pun menuang arak dan mengisi nasi di mangkuk P.W.E. Giyok. Bila P.W.E. Giyok menolak pelayanan itu, maka si Nona lantas kurang senang dan mengomel. Ribut antara kedua muda-muri ini sebaliknya menimbulkan rasa takjub dan iri orang lalu. Malamnya, si kenari yang terus-menerus berkicau ini akhirnya terhidur. Tapi di kamarnya sendiri P.W.E. Giyok bergolek-golek tak dapat pulas. Diam-diam dia mengenakan baju lantas keluar. Rumah penginapan kecil ini terlelak di luar kota. Cahaya bulan menyinari sebuah kolam kecil di kaki bukit sana. Di dalam kolam tampak bintik-bintik bintang gemerlapan, angin malah meniuk silir-silir membawa bunyi serangga dan suara katak. Sudah sekian lama, untuk pertama kalinya ini P.W.E. Giyok merasa hatinya rada tenang dan untuk pertama kalinya pula dia dapat menikmati keindahan malam. Dia terus melangkah ke depan, di bawah keremangan sinar bulan dan bau harum bunga terata di kolam. Mendadak dua larik sinar pedang menyambar ke tenggorokannya. Sama sekali tak terduga olehnya bahwa di tengah malam yang indah ini tersembunyi juga hasrat membunuh sekeji ini. Dia terkejut dan cepat menjatuhkan diri ke tanah, syukur sergapan itu sempat dihindarinya. Pada saat yang sama empat orang berbaju hitam dan berkedok melompat keluar dari tempat gelap, tanpa bicara pedang mereka terus menyerang lagi secepat kilat. Gerakan P.W.E. Giyok juga tidak berhenti, dia menyelingap keluar dari jaringan sinar pedang musuh. Terdengar dering-nyaring sinar pedang, tahu-tahu kain bajunya terkoyak-koyak menjadi potongan kecil dan bertebaran. Agaknya kawanan seragam hitam itu tidak ingin sekaligus membinasakan dia melainkan cuma hendak memaksa dia mengeluarkan kungfunya. Sinar pedang masih terus berkelebat dan membura bagai uiar berbisa, bukan saja baju P.W.E. Giyok sudah terkoyak-koyak, bahkan tubuhnya sudah tergores beberapa jalur luka, tapi dia tetap tidak berani balas menyerang. Semakin dia tidak balas menyerang semakin besar pula curiga orang-orang berseragam hitam. Mendadak seorang di antaranya mendengus, peduli tulen atau palsu, bunuh saja habis perkara. Betul, jawab seorang lagi. Lebih baik salah bunuh seribu daripada lolos satu. Meski tahu siapa kawanan baju hitam ini, tetapi P.W.E. Giyok sengaja berteriak, Jika kalian menghendaki aku turun tangan, mengapa kalian tidak berani memperlihatkan wajah hasli? Seorang lelaki sejati mana sudi turun tangan terhadap kawanan cecurut macam kalian ini. Kau tidak mau turun tangan, maka kau harus matle jengek orang pertama tadi. Habis berkata, mereka tidak kenal ampun lagi, sinar pedang mereka membura dengan lebih cepat. Sekali ini jika P.W.E. Giyok tidak balas menyerang, rasanya jiwanya benar-benar bisa melayang. Pada saat itulah, tiba-tiba segumpal kabut tipis berwarna kemerah-merahan mengambang tiba terbawa angin terus terlibat ke tengah jaringan sinar pedang. Seketika kawanan baju hitam itu merasa gerak pedang mereka terhalang, ujung pedang seolah-olah melekat pada gumpalan asap tipis itu. Kesempatan itu segera dipergunakan P.W.E. Giyok untuk melompat mundur. Segera terdengar seorang berdendang dengan suara merdu, bunga, bukan bunga, kabut, bukan kabut. Baru berjangkit suara nyanyian orang itu, serentak timbul rasa takut pada sorot metu kawanan baju hitam berkedok ini, tanpa berjanji keempat orang itu terus melayang pergi dan menghilang dalam kegelapan. Perginya jauh lebih cepat daripada datangnya. Apakah Hei Hang Hu Jin yang sudah menolong Cai Hai tanya P.W.E. Giyok dengan suara lantang sambil membungkukan tubuh? Tapi dalam kegelapan sama sekali tiada suara jawaban. Waktu P.W.E. Giyok menengadah, tahu-tahu di hadapannya sudah bertambah seorang yang berwajah pucat dan kening berkerut dengan sorot metu yang layu. Yang muncul ternyata bukan Hei Hang Hu Jin melainkan Lin Taiyi. Debar hati P.W.E. Giyok seketika mengencang, ucapnya dengan tergagap, kiranya, kiranya Nona, terima kasih banyak-banyak. Lin Taiyi seperti enggan mendengar kata-kata yang bertele-tele itu, jengeknya, kenapa kau pakai nama J.P.W.E. Giyok? P.W.E. Giyok jadi melengat, jawabnya gelagapan, ini, ini lantaran. Sebaiknya kau ganti nama saja, kata Taiyi. Nama ini tidak membawa alamat baik. Barang siapa memakai nama ini tentu akan mendatangkan kemalangan, bahkan mati. Meski aku diperintahkan Hu Jin untuk menyelamatkan kau, tetapi paling-paling juga cuma satu kali ini saja kau ku tolong. Setelah terdiam sejenak, dengan tersenyum getir P.W.E. Giyok bertanya, kecuali itu, adakah alasan lain? Betul, memang masih ada alasan lain, jawab Taiyi. Mendadak ia membalik tubuh dan melangkah beberapa tindak ke sana, lalu menyambung, kalau dia sudah mati, aku tidak suka mendengar lagi orang memakai namanya. Tapi aku, kau pun tidak setimpal memakai nama itu jengek Taiyi. P.W.E. Giyok melenggong dan menyaksikan bayangan Sinona menghilang dalam kegelapan, sukar untuk dijelaskan bagaimana perasaannya. Dia seharusnya berduka karena sikap dingin yang diperlihatkan tunangannya itu. Tapi sikap dingin Sinona itu pun menandakan betapa cintanya terhadap J.P.W.E. Giyok, untuk ini dia harus bersyukur dan bergembira. Begitulah gundah gulananya hatinya, sebentar pedih sebentar girang, entah manis entah getir. Bintang di langit semakin jarang, bulan pun bertambah buram, di ufuk timur sudah mulai remang-remang. Tapi P.W.E. Giyok masih terus melangkah ke depan dengan hati bimbang. Entah telah berapa lama pula Seng Surya sudah mulai mengintip di ujung timur. Tiba-tiba saja muncul seorang dengan langkah terhuyung-huyung. Perayawakan orang ini kurus kecil, jenggot berikut rambutnya sudah putih semua, senyum misterius menghias wajahnya. P.W.E. Giyok nerasa sudah pernah kenal dengan muka orang ini, tapi tidak ingat di mana. Dilihatnya si kakek kecil ini membawa sebuah lukisan, sesudah dekat mendadak ia angkat lukisannya ke depan P.W.E. Giyok dan menegur, Coba kau lihat, apa yang kulukis ini? Lukisannya itu tampak samar, seperti mega tapi bukan mega, seperti gunung juga bukan gunung, kalau dipandang lebih cermat, rasanya seperti bekas cat yang tumpah di atas kanvas lukisan itu. P.W.E. Giyok naenggeleng, jawabnya, entah, aku tidak tahu. Yang kulukis adalah gunung di depanmu ini, masa tidak dapat kau lihat, kata pula si kakek kecil. Mau tak mau P.W.E. Giyok memandang gunung yang tertutup oleh kabut pagi di kejauhan itu, lalu dipandangnya pula lukisan yang dipegang si kakek, sedikit demi sedikit dirasakannya memang rada-rada mirip. Tanpa terasa ia tertawa dan berkata, ya, sekarang dapat kulihat persamaannya. Mendadak orang tua itu tergelak seperti orang gila, berjingkrak dan menari, tampak jelas girangnya tak terperikan, tapi juga memperlihatkan semacam kelatahan yang aneh. Apa yang kau tertawakan, tanya P.W.E. Giyok heran. Aku berhasil, aku berhasil teriak si kakek sambil berkeplok gembira. Kau berhasil mengenai apa, tanya P.W.E. Giyok pula. Lukisanku telah berhasil, teriak si kakek. Akhirnya dapat juga ku capai inti sari di dalam lukisanku. P.W.E. Giyok menggelengkan kepala sambil memandang icat tumpah hasil lukisan si kakek, katanya dengan menyengir, lukisan begini masa dapat dianggap telah berhasil mencapai inti sarinya? Coba kau pikir, kata si kakek, sudah jelas yang ku lukis adalah gunung, tetapi dapat ku buat dia tidak menyerupai gunung. Yang ku lukis ini jelas-jelas tidak menyerupai gunung, tapi setelah dipandang dengan cermat terasa seperti gunung pula. Semua ini disebabkan meski bentuk gunungnya tidak ku lukis, tapi aku sudah dapat melukis jiwanya, inti sarinya sasaran lukisanku. P.W.E. Giyok berpikir sejenak, gumamnya kemudian, mungkin sedikit sekali orang yang bisa memahami jiwa daripada lukisanmu ini. Justru orang lain tidak akan dapat memahaminya, seru si kakek sambil berkeplok. Tapi asalkan yang ku lukis adalah gunung, maka dalam pandangan ku lukisan ini ialah gunung, dalam hatiku juga gunung. Hanya aku saja yang paham dan orang lain tetap tidak paham. Kare ini bukankah sangat hebat, sangat bagus? Dia berkeplok sambil bergelak tertawa dan melangkah pergi. Sebaliknya P.W.E. Giyok berdiri termangu-mangu di situ sambil berpikir, jelas-jelas yang ku lukis adalah gunung tapi dapat ku lukis sehingga tidak menyerupai gunung. Meski tidak ku lukiskan bentuk gunungnya, tapi sudah dapat ku lukis jiwanya, inti sarinya. Selain teringat kepada ucapan si kakek tadi, di tepi telinganya seolah-olah ternyanyang pulau. Jangan ayahnya dahulu mengenai ilmu pedang. Betapapun bagus bentuk permainan sesuatu ilmu pedawok, semua itu bukanlah inti sari ilmu pedang perguruannya sendiri. Jiwa ilmu pedang bukek terletak pada maksud yang tidak berwujud, terlepas daripada wujud yang terbatas dan masuk ke alam yang tidak berwujud, abstrak, dan tak berkutub. Bukek, apabila mujijat ini dapat diselami dengan tuntas, maka berarti ilmu pedang yang kau yakinkan telah berhasil. PWE Giyok coba merenungkan dan mengulang lagi petua seng ayah itu, mendadak dia merasa seperti diguyur air dingin, dalam hati seketika terasa pelong, terasa terang. Ia mendapatkan setangkai kayu sebagai pedang, dengan perlahannya menusuk ke depan. Sepenuh hati dan segenap pikiran hanya dipikirnya satu jenis, tiante bupian, langit dan bumi tak bertepian, dari buke kiam hoat, tapi waktu pedangnya menusuk, gayanya tidak menurut jurus serangan tiante bupian yang sebenarnya. Jurus serangan ini jelas-jelas jurus tiante bupian, tapi ketika serangan itu dilancarkan jurus itu justru tercakup seluruhnya di dalam serangannya, tidak menyerupai jurus tiante bupian, tapi jiwa dan inti sari jurus serangan itu justru tercakup seluruhnya di dalam serangan itu. Kalau dua orang bertempur, bila salah satu pihak dapat melihat lubang kelemahan pihak lawan sehingga dapat mengatasi lebih dulu setiap perubahan gerak lawan, maka dia pasti akan menang. Akan tetapi suatu serangan yang bermaksud, namun tanpa wujud, care bagaimana pihak lawan akan mampu menghindarinya dan care bagaimana akan sanggup mematahkannya serta care bagaimana akan menghindarinya? Saking kegirangan PWE Giyok lantas tertawa tergelak-gelak dan berteriak, sudah dapat kupahami. Sudah kupahami sekarang. Tiba-tiba seorang menanggapi dengan suara nyaring, kau memahami apa? Segera terdengar pula kecau burung yang ramai di hutan sana, ternyata kileng dan sejak tadi sudah berada di situ. Dengan tertawa PWE Giyok menjawab, apa yang sudah kupahami, masakah para burung kawanmu itu tidak memberitahukannya padamu? Sambil termenung leng dan mendengarkan sejenak, ucapnya kemudian sambil berkedip-kedip, mereka tidak tahu apa yang sudah kau pahami, mereka bilangkah seperti rada-rada sinting. Haha, sudah tentu mereka tidak paham, ujar PWE Giyok dengan tertawa. Tapi bolahlah kau katakan kepada mereka bahwa asalkan mereka paham persoalan ini, maka mereka tidak perlu lagi takut kepada Elang, malahan manusia juga tidak perlu ditakuti pula. Eh, coba dengar, kata Leng dan perlahan sambil tersenyum, mereka sama menyatakan ucapanmu ini memang benar. Kata mereka, Elang memang tiada sesuatu yang perlu ditakuti, yang paling menakutkan di dunia ini adalah manusia. Suara tertawa PWE Giyok mulai meredah, ia pandang burung yang berterbangan di tengah hutan di remang-remang fajar sana, tanpa terasa ia menghela nafas dan bergumam pula, betul juga, manusia memang sangat menakutkan. Sungguh tak tersangka kalian telah memahami soal ini. Sebaliknya manusianya sendiri malah tetap belum paham. Coba lihatlah burung pipit yang baru terbang dari kota sana, kata Leng dan dengan rawan. Dia bilang, seumpama manusia sudah paham akan soal ini toh tetap tak mau mengakui kebenarannya. Akhirnya kedua orang pulang ke hotel kecil itu. Leng dan telah kenyang tidur, sebaliknya PWE Giyok mulai merasa ngantuk. Ia mendorong pintu kamar sendiri, namun mendadak ia merandek. Ternyata di atas pembaringannya bersimpuh satu orang. Sinar seng suria yang baru terbit itu menyorot masuk melalui jendela sana dan terlihat jelas wajah orang itu. Kelihatan kepalanya botak kelimis, tetapi wajahnya merah cerah seperti orang muda. Segera PWE Giyok mengenali orang ini ialah Tong Busyang, ketua perguruan keluarga Tong Bisujuan yang terkenal sebagai ahli Amgi atau senjata rahasia nomor satu di dunia. Tong Busyang duduk menunduk dengan metal, terpejam, tetapi di sekelilingnya berbaris berpuluh macam senjata rahasia yang gemerlapan, jelas itulah Amgi berasal keluarga Tong yang merontokkan nyali setiap jago persilatan. Di samping Tong Busyang, ada lagi dua orang yang berdiri di kanan kirinya, meski tetap berpakaian hitam ringkas tapi kedoknya sudah ditanggalkan, jelas mereka ialah hong uloh dan sebun bukut. PWE Giyok menghirut napas panjang-panjang, serunya sambil mengalilingi gelenggan di luar pintu, aha, di kamar sesempit ini ternyata ada juga tamu agung yang berkunjung, selamat bertemu. Perlahan Tong Busyang membuka matanya, seketika sorot matanya berkelebat seperti kilat, dengan suara berat ia bertanya, apakah bocah ini yang kalian maksudkan? Betul, jawab Tong Uloh dengan hormat. Bagus, akan kucoba dia seru Tong Busyang. Begitu kata dia terucapkan, kontan kelima jarinya menyelentik. Serentak barisan Amgi yang terletak di depannya itu ada lima buah yang menyambar ke depan. Menyusul tangan yang lain juga bekerja, kedua kakinya juga bergerak, sekaligus berpuluh Amgi melayang ke depan, sisanya hanya tinggal tujuh atau delapan buah, sekali tiup, seluruh Amgi itu pun menyambar ke arah PWE Giyok. Di seluruh tubuh orang tua ini seolah terpasang pesawat khusus dan setiap tempat dapat memidikan senjata rahasia. Puluhan Amgi yang berbaris pada pembaringan itu dalam sekejap saja telah dihamburkan seluruhnya. Padahal bentuk Amgi itu tak sama, bobotnya juga berbeda, tapi ada yang diselentikan, ada yang disampuk dengan tangan, ada yang disapu dengan kaki atau ditiup dengan pernafasan yang kuat. Kera menyerangnya dan kekuatannya juga tidak sama, ada yang menyambar dengan cepat dan ada yang lambat, ada yang menyerang lurus langsung, ada yang bergerak melingkar dan ada juga yang berputar-putar di udara untuk kemudian menyerang PWE Giyok dari belakang. Puluhan Amgi itu seolah-olah bukan senjata rahasia lagi, tapi lebih menyerupai puluhan jago silat kelas tinggi dengan senjata yang berbeda-beda dan mengerubut PWE Giyok dari berbagai jurusan. Semenjak PWE Giyok terjun di dunia kangung, tidak sedikit lawan tangguh yang pernah ditemuinya. Tapi Amgi Selihai ini sungguh belum pernah dilihat atau didengarnya. Dengan tetap memegang tangkai kayu tadi, dengan segenap minat dan pikiran segera ia melancarkan jurus serangan Tian Te Bu Pian, habis itu dengan jurus yang sama ada menyerang pula secara terbalik. Dua serangan dilancarkan secara berlawanan sehingga sukar dirabah. Orang lain hanya melihat tangkai kayunya berputar dua lingkaran dan tidak terlihat kera bagaimana dia bergerak, tahu-tahu terdengar suara krek-kret berulang-ulang, berpuluh bentuk senjata rahasia itu entah mengapa sama menancap pada tangkai kayunya. Seketika Ong Urloh dan sebun bukut melenggong. Tong Busyang juga tercengang, mau tak mau ia berseru memuji, ilmu pedang bagus lalu, dia tepuk bahu Ong Urloh dan bertanya, dia sudah turun tangan, apakah kalian sudah tahu asal-usul ilmu pedangnya? Dengan lesu Ong Urloh menjawab, belum ketahuan. Hahaha, tidak cuma kau saja yang tidak tahu, bahkan berpuluh tahun pengalamanku di dunia kangau juga tidak pernah kulihat ilmu pedang sehebat ini, seru Tong Busyang dengan tertawa. Tapi dapat ku pastikan bahwa di perguruan bukek bun tidak ada ilmu pedang selihai ini. Ya, memang tidak ada tukas Ong Urloh. Sebelumnya memang sudah ku ketahui dia pasti bukan JPWE Giyok yang mati itu, kata Tong Busyang pula. Coba pikir jika dia penyamaran JPWE Giyok yang pura-pura mati itu, mengapa dia tidak menggunakan nama lain, tapi sengaja tetap memakai nama JPWE Giyok? Sambil menyengir terpaksa Ong Urloh memberi hormat kepada PWE Giyok dan berkata, jika tindakan kami terasa agak kasar, mohon Jikong Cu Sudi memberi maaf. PWE Giyok tersenyum, katanya, ah, tidak menjadi soal, hanya selanjutnya. Belum habis ucapannya, mendadak tileng dan menjerit kaget. Blank, seorang menerobos masuk dengan beringas. Orang ini memakai baju kasar dan topi kulit semangka, jelas orang ini adalah Jongos Hotel ini. Tapi Jongos yang ramah dan rendah hati ini kini sikapnya telah berubah sama sekali. Kedua matanya tampak merah membara, mulutnya menyeringai sehingga terlihat giginya yang kuning, air mukanya penuh napsu membunuh. Di tengah jeritan kaget tadi Leng Yan sempat menarik PWE Giyok ke samping, maka Jongos Hotel itu lantas menerobos langsung ke dalam. Cepat sebun bukut mendepak sebuah meja kecil di sebelahnya sehingga menyeruduksi Jongos. Tak tersangka sekali hantam Jongos itu telah membuat meja itu hancur berkeping-keping. Diam-diam PWE Giyok terkejut. Orang macam apakah Jongos Hotel ini, masa mempunyai tenaga sekuat ini? Dalam pada itu Ong Uhlao juga tidak tinggal diam, pedangnya lantas menusuk. Namun Jongos itu sama sekali tidak mengelak, sebaliknya membusungkan dada dan memapak tusukan itu. Kerap tanpa ampun lagi pedang itu menembus dadanya, lalu sekali depak Ong Uhlao membuat tubuh si Jongos mencelat, darah segera berhamburan dan mengotori tangan Ouh Uhlao. Sambil berkerut kening Ong Uhlao berkata, keparat ini barangkali sudah gila, masa. Belum lanjut ucapannya, mendadak Tenggu Siang sudah melolos belati yang terselip di pinggangnya terus menabas, kontan sebelah lengan Ong Uhlao dipotongnya mentah-mentah. Ong Uhlao menjerit kesakitan dan jatuh kelengar. Ah, apa maksudmu Jampu teriak sebun buku terkejut. Wajah Tenggu Siang yang semula merah cerah itu seketika berubah menjadi pucat, katanya, Jongos Hotel ini telah terkena racun jahat Tien Kankau dari daerah Miao, dia sudah kehilangan kesadarannya sehingga berubah kuat bukan kepalang, bahkan darah di seluruh tubuhnya juga telah berubah menjadi darah berbisa, barang siapa keciprat setitik darahnya dalam sekejap racun akan terus menjalar ke seluruh tubuh. Bila tangannya ini tidak aku buntungi, hanya sebentar saja seluruh tubuhnya akan membusuk dan mati. Keringat dingin bermeles di dahi sebum buku, ucapnya dengan suara gemetar, jadi, jadi inilah salah satu ilmu iblis Tien Kankau yang disebut Mohyad Hukut Tai Hoat, ilmu darah iblis pembusuk tulang, itu? Jangan-jangan ada orang Tien Kankau yang datang kemari? Dari suaranya yang gemetar dan ketakutan itu mau tak mau PWE Giyok ikut merinding juga, waktu dia pandang lengan yang putus dan jatuh di lantai itu, ternyata sudah berubah menjadi genangan darah hitam. Tanpa terasa PWE Giyok bergidik, hati pun bergebar. Bahkan Tong Busyang yang terkenal berhati baja pun berkeringat dingin. Yang datang di luar itu apakah Hing Hoa Sam Nyo Chu tanyanya dengan suara parau? Segera terdengar, suara tertawa genit di luar sana. Jaring dan merdu suara tertawanya laksana kecau burung kenari, siapapun yang mendengar suara tertawa ini pasti akan terguncang perasaannya dan tergetar kabunya. Namun kulit muka Tong Busyang justru berkerut-kerut demi mendengar suara itu. Terima kasih telah menonton!